Selamat siang warga youtube, kali ini kita akan melanjutkan tutorial cara sederhana menggunakan e-learning dengan modal Untuk kali ini kita asumsikan sebagai guru atau staff pengajar yang menggunakan yang sudah disiapkan sistem oleh administrator dari e-learning modal itu sendiri Untuk cara membangun administrasi dari e-learning modal sebagai server atau sebagai admin Teman-teman bisa dicek linknya di deskripsi mulai dari awal install hingga akhir sampai sistem itu bisa dipakai Bahkan sampai hosting ya oke seperti itu kita kembali lagi ke topik pertama Disini kita akan mempelajari pertama kebutuhan e-learning dengan ada tutorial ini Mudah-mudahan kita mampu membuat aktivitas menentukan bahan dan juga membuat quiz pg dan esai Tentunya dengan nanti kita akan memonitoring hingga mendownload hasil pembelajaran Oke kita langsung saja pada tutorialnya Oke pada sebelum kita lanjutkan disini yang kita butuhkan pertama adalah g-drive ya Yaitu untuk menyimpan media pembelajaran kita baik dokumen video atau gambar Dan selanjutnya ada bahan ajar yang akan di share kepada peserta didik Dan yang ketiga ada aplikasi modal Ini sudah disiapkan oleh admin dan yang keempat ada akun modal Ini juga sudah disiapkan sebagai staff pengajar oleh admin Tentunya disini admin silahkan dihubungi saja Karena ini bersifat tertutup nanti untuk akunnya admin diumumkan di dalam pihak whatsapp Karena disini nanti teman-teman diasumsikan sebagai guru yang sudah disiapkan untuk akunnya Seperti itu dan yang kelima yaitu adalah perangkat ya Baik itu komputer gadget ataupun smartphone dan lain-lain Oke itu untuk kebutuhan dan kita masuk ke langkah selanjutnya Pastikan ini semuanya sudah ada Langkah pertama yaitu mengupload bahan ajar melalui google drive Bahan ajar yang dimaksud disini saya sudah contohkan yang ringan saja yaitu dalam bentuk dokumen ya Nah jadi teman-teman kita uploadkan dokumen dan admin sarankan itu sudah dalam bentuk PDF ya Supaya tidak bisa dimanipulasi oleh siswa Kita masuk saja ke akun google drive anda Selalu kita lihat di akun google drive dan sekarang tinggal di drag saja oleh teman-teman Kita tarik linknya kita simpan Oke tunggu beberapa saat hingga sudah terupload disini ada notifikasi menjadi tanda checklist tinggal di klik saja Setelah itu teman-teman tinggal di drag lalu kita ambil linknya ya Kita ambil linknya lalu disini juga ada settingan ya siapa saja yang memiliki link ini Tinggal disalin lalu selesai oke Langkah yang kedua kita akan membuat aktivitas materi dan survei ya Jadi kita buat aktivitas dulu dalam bentuk upload nanti yang link yang sudah kita siapkan Dan nanti dibuat survei untuk siswa apakah membaca atau tidak ya oke Langkah pertama silahkan teman-teman login dulu di module yang sudah disiapkan oleh admin Setelah itu masukkan untuk username dan passwordnya tinggal dimasukkan saja Setelah itu untuk verifikasi bahwa benar-benar anda teman-teman bisa melihat di bagian atas Disini ada tim pemeriksa guru mapal satu ya oke disini saya sebagai guru atau staff pengajar sudah dimasukkan ke dalam course dengan ujian daring satu ya oke Setelah masuk teman-teman bisa di scroll ya dengan kontrol dan scroll dari mouse supaya diperbesar dan diperkecil Disini ada iklan adsense ya di kiri dan di atas tidak usah di klik jangan dihiraukan saja Lalu kita hidupkan dulu disini ada tombol tune on editing ya supaya kita bisa merubah dari skema media pembelajaran kita oke Admin sudah menyediakan yang pertama ada template quiz yaitu untuk pilihan ganda yang kedua ada materi surpe materi dan surpe Jadi yang langkah pertama kita harus buat yang ini dulu sedang yang kedua nanti setelah ada media pembelajarannya disini oke Sekarang kita buat dulu untuk materi dan surpenya ini ada tulisan hidden from student berarti materi ini tidak akan tampil di murid ya Oke kita duplikat dulu tunggu beberapa saat sampai tampil duplikat disini sudah ada kita ganti namanya dengan nama anda sendiri dengan pelajarannya ya Kita disini dengan nama saya sendiri Liana Alin Nurdin disini saya mengajar pelajaran multimedia ya kasih strip misalkan produktif produktif multimedia produktif MM tekan enter lalu hadir seperti ini setelah itu teman-teman ibu bapak yang berbahagia disini kita tampilkan show ya Kalau disini tidak ada kata hidden from student berarti ini nanti tampil kepada murid atau peserta didik kita tinggal kita masuk saja ada edit disini lalu edit setting di edit setting silahkan admin sudah menyediakan deskripsinya silahkan download media belajar disini nah nanti yang link dari tadi yang kita buat dari dokumen di upload ke Google Drive kita salin dulu ya sama halnya seperti yang tadi kalau lupa caranya seperti itu yang link ini teman-teman tinggal kita blok lalu pilih ada link dan ada unlink dan link ya untuk unlink untuk menghilangkan linknya sedangkan untuk link itu untuk menambahkan ya jadi kita klik saja kita centang open new window setelah itu disini kita pastikan otomatis nanti kalau sudah jadi teman-teman siswa itu akan mengklik ini dan langsung menuju ke file yang sudah kita sering di Google Drive tadi seperti itu kita Scroll ke bawah dan kita kita save and display oke ini sudah ada ya selanjutnya ini proses untuk melingkan mesirkannya sudah beres sekarang tinggal kita membuat surveinya surveinya disini dalam bentuk SI ya kita bisa merubahnya dengan cara kita Scroll dulu ke bawah disini ada edit quiz oke kita klik dulu edit quiznya selanjutnya disini ada pertanyaan untuk survei kepada siswa tinggal kita klik saja ini boleh teman-teman diganti untuk pertanyaannya baik memberikan pertanyaan atau pernyataan misalkan ini siswa untuk memberikan sinopsis ya atau memberikan rangkuman dari materi yang sudah kita upload tadi misalkan teman-teman nama questionnya pertanyaan materi dan disini masukkan question atau pertanyaannya misalkan silahkan silahkan masukkan pernyataan atau dari beberapa ya silahkan masukkan 5 pernyataan yang berhubungan dengan materi di atas oke seperti itu setelah itu teman-teman Scroll ke bawah lalu save change atau simpan perubahan ini pertanyaan disesuaikan saja oke itu sudah untuk men-share materi dengan melakukan survei ini untuk soal pembagian dari materi dan survei saja bagaimanakah kita mengetahui dari cara siswa itu sudah mengerjakan atau tidak ya oke sekarang saya akan masuk ke browser selanjutnya disini ada siswa baru ya saya sudah login dengan kursi yang sama jadi guru dan guru-guru mapal dengan siswa itu sama disini ada ujian daring diklik setelah diklik teman-teman ini adalah eh nama pelajaran nama guru yang sudah membuat survei dengan materinya ketika dikasih murid itu diklik nah disini ada diperlihatkan yaitu untuk link yang sudah tadi anda bagikan oleh murid diklik dan selanjutnya disini ada beberapa materi yang harus dibaca oleh peserta didik atau oleh murid itu sendiri silahkan mereka membaca setelah mereka membaca lalu mereka akan menggunakan mencoba jadi survei itu sendiri kita start attempt ini posisinya masih dalam sebagai murid ya jadi kita hanya mencontohkan saja pernyataan di atas misalkan saya sudah baca nanti muridnya saya sudah baca dan paham pernyataannya yaitu nah misalkan 1 2 dan 3 nah nanti kalau kurang bisa ditambah 5 sesuai dari instruksi kita finish attempt setelah di finish attempt lalu submit all finish oke seperti itu jadi disini siswa sudah mengerjakan dari apa yang ibu sharing dari staf pengajar tadi oke dikarenakan disini siswa boleh mengerjakan selama sebanyak 3 kali jadi bisa mengulang 2 kali lagi oke dan ini tidak keluar nilai karena memerlukan pertimbangan dari ibu dari ibu bapa atau staf pengajar sendiri kita kembali ke sebagai guru mapel tadi sebagai murid dan sekarang sebagai guru mapel ya disini kita bisa melihat ada satu siswa yang sudah mengerjakan attempt ya atau yang sudah mencoba kita klik saja dan disini ada nama dengan nama siswa baru dengan email dia sudah mengerjakan jam dan mulai dan beberapa lama mengerjakan sudah ada nanti ibu bapa bisa melihat apakah yang diselipkan oleh anak tersebut disini bisa dilihat 1 2 3 4 5 dan setelah itu ibu bapa bisa memberikan penilaian dengan make comment or override mark ya jadi apa yang mereka submit atau yang mereka kirim seputar materi tinggal kita berikan nilai saja untuk nilai yang benar atau nilai 100 itu hanya satu tapi kalau misalkan nilai setengah kita ambil 0,5 kalau misalkan nilainya 80 berarti 0,8 ya seperti itu oke tinggal kita save saja lalu ini di close kita kembali ke general ke materi yang sudah kita share kepada peserta didik kita lihat yang attempt disini apakah nilainya sudah keluar sudah keluar disini dengan nilai 80 ya yang kita tadi masukkan 0,8 oke itu cara membuat materi dan men-share kepada peserta didik sekarang kita masukkan cara membuat bahan kuis atau pilihan ganda kita melanjut dulu ke bahan materinya disini saya sudah membuat contoh soal ya teman-teman untuk membuat soal menggunakan exam view videonya lengkap ada di deskripsi tapi untuk kali ini di sekolah yang kita bekerja atau belajar bersama disini sudah saya contohkan dalam bentuk exam view kita klik saja dalam bentuk exam view nya setelah itu setelah semuanya kelihatan dan kebetulan disini adalah soal IPA yang saya ambil dari salah satu guru kita buat ke dalam file di export dalam menu blackboard ya disini ada export lalu ada blackboard setelah di blackboard kita simpan di data yang sama kita klik saja lalu kita klik disini kita beri nama contoh soal oke untuk perhatian jadi semuanya harus menggunakan nama yang sama ya jadi contoh soal ini juga contoh soal tetapi diberi nama ibu bapak dulu liana alinurdin misalkan liana alinurdin strip contoh soal supaya nanti pas penguploadan tidak tertukar dengan guru yang lain kita copy saja lalu kita paste saja lalu oke kita masuk ke direktor yang tadi ke folder yang tadi disini ada contoh soal dan ini akan yang akan kita gunakan tadi ya oke selanjutnya kita menuju ke bahan yang tadi ya di ujian daring yang tadi yang kita duplikat adalah template materi dan survei sekarang kita akan buat template kuis PG ya caranya sama yang ini kita duplikat dulu tunggu beberapa saat hingga tampil disini lalu edit kita pilih show ya telah di show kita ganti disini namanya sama gunakan gue dulu nama anda Rihanna alinurdin supaya guru nanti bisa memilih guru pengampunya setelah itu strip dan disini untuk namanya produktif MM dan berikan inisial di belakang yaitu PG atau pilihan ganda atau kuis PG supaya sama kita berikan saja nama kuis PG oke supaya tidak tertukar dengan nama survei kita tarik ke bawah supaya lebih mudah untuk mengurutkannya kita klik saja disini oke disini masih kosong ibu bapak kita tidak melihat soal apapun maka tinggal kita klik saja edit kuis ya setelah itu disini ada maksimum grade jadi untuk maksimal nilai yang diberikan nanti pada siswa kita isi dengan 100 set oke setelah itu teman-teman silahkan di Scroll ke bawah ya disini ada kuisen bank di kuisen bank kita klik kanan dan import ya klik kanan ada open new open link in new tab kita import oke kita pilih format yang sama yaitu blackboard setelah itu sus file tunggu beberapa saat hingga muncul disini ada upload dari server ya upload file kita sus lagi tadi tadi kita menyimpan dimana file yang kita gunakan yaitu disini ya kita ambil contoh soal kita open lalu open file sudah ada disini zip lalu import oke disini sudah ada sekitar 50 soal sudah terimpor atau sudah masuk masuk kita turun aja ke bawah lalu continue oke disini soal sudah masuk kalau sudah masuk ibu bapak tinggal kita close aja untuk bank soal dan selanjutnya kita kembali ke atas disini ada add ya klik kanan lalu ada question bank silahkan cari nama yang tadi anda buat ketika mengekspor ya kita pilih disini ada Riana Alin Nurdin strip contoh soal dengan jumlah 50 soal kita klik saja lalu disini ada question kita klik oke disini hanya sekitar 20 lebih untuk menampilkan semua soal kita show all kita klik kembali detailnya supaya semuanya masuk oke dan kita add selected to quiz oke tunggu beberapa saat disini ada sapal ya berarti sapal itu merendam atau mengacak soal secara acak ya dari urutan dengan soal kita klik saja shuffle lalu kita save Oke setelah di save ibu bapak kita kembali lagi ke general di general ini kita sudah bisa melihat bahwa siswa bisa mengerjakan quiz ya di sini sudah ada review quiz now tinggal nanti di klik saja Oke ini sudah siap tinggal coba kita kepada siswa yang akan mau mengerjakannya kita kembali ke browser apakah sudah muncul di ruang siswa di sini sudah ada ya Riana Nurdin produktif dengan quiz PG kita klik dan siswa disini sudah bisa mengerjakan untuk PG nya tinggal kita klik saja lalu start atem disini posisinya sedang menjadi siswa ya sudah ada 50 soal yang siap kita kerjakan kita coba saja next page yang lakukan hal yang sama karena hanya mencoba nanti kalau sudah beres siswa bisa memilih finish atem setelah di finish atem kita turun ke bawah lalu ada submit all finish kalau mau kembali siswa bisa return to atem kalau sudah beres yaitu submit all finish kita klik saja lalu submit all finish Oke ini adalah jawaban mereka atau jawaban dari siswa yang sudah mengerjakan tadi karena sebagian maka tidak ada terlihat ya Oke kalau sudah kita kembali ke general dan siswa sudah mengerjakan dari survei dan materi dan juga pilihan ganda kita kembali ke guru produktif ya yang sudah membuat tadi tadi siswa sudah mengerjakan yang produktif MM kita klik saja dulu disini sudah ada siswa yang mengerjakan kita lihat kita turun ke bawah dan disini atas nama siswa baru email mulai dan sudah lama mengerjakan 30 detik dengan nilai grade 0 ya kita juga bisa mereview jawabannya apa saja karena disini hanya satu jadi tidak ada jawabannya lainnya ya oke iya seperti itu cara memonitoringnya ya oke itu untuk membuat soal PG hingga kita melihat siswa yang sudah mengerjakan langkah keempat sekarang kita akan memonitoring dan mevaluasi ya ini hal yang paling mudah caranya ibu bapak kita klik saja mana soal yang sudah kita buat baik survei maupun PG tinggal kita klik lalu kita lihat disini ada atem satu ya berarti siswa yang mengerjakan hanya satu oke disini ada grafiknya juga nanti kita bisa memonitoring partisipasinya berapa bisa regrid or selektif juga dan nanti tinggal bisa dicoba-coba dan yang terakhir caranya tinggal kita download dulu ya cara mendownload nilai murid itu teman-teman bisa memilih salah satu filenya bisa Excel bisa HTML kalau misalkan mau lebih enak pakai Excel dan filenya pun tidak begitu besar tinggal kita download saja setelah di download lihat disini dibawah kalau menggunakan browser yang lain bisa menggunakan ctrl J nah disini udah ada daring ya kita tinggal buka setelah itu muncul Excel dan dilihat disini sesuai dari tampilan yang kita buat sebelumnya di eh secara online dan ini secara offline dalam bentuk Excel oke itu cara memonitoring dan cara mendownload eh soal dan hasil kerja siswa oke sepertinya itu dulu dari rumah tutorial bagaimana cara setelah pengajar menggunakan modal secara sederhana walaupun mungkin agak sedikit berbelat belit tapi memang sistemnya seperti itu mulai dari pengupload bahan hingga sampai teman-teman bisa memonitoring dan mendownload hasil pekerjaan siswa terima kasih sudah berkunjung sudah berkenan melihat video rumah tutorial mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di subscribe salam rumah tutorial ya